Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Moritz Samaela, mengamuk Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono lantaran pengusulan rapat internal yang diabaikan. Rustam memutuskan rapat pra-pembahasan APBD tahun 2022 digelar dan mengabaikan interupsi anggota komisi terkait dengan rapat internal. Lengkap 20 orang tanda tangan resmi, lembaga yang dimukap perusahaan, pemodokopasi sembarangan, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Tak terima dengan sikap wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono yang mengabaikan interupsi anggota terkait permintaan rapat internal lebih awal digelar yang baru dilaksanakan rapat pra-pembahasan APBD tahun 2022 menuai protes. Salah seorang anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon dari fraksi Nasdem Moritz Samaela mengamuk di halaman DPRD Kota Ambon. Moritz mengamuk setelah usulannya diabaikan Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono. Rustam sempat memarhi Moritz setelah sempat berdebat seusai rapat pra-pembahasan APBD tahun 2022 di depan gedung DPRD Kota Ambon. Dirinya tidak menerima dengan sikap perustan tersebut, Moritz pun langsung melampiaskan amarahnya di halaman gedung dan mengundang perhatian anggota yang lain. Moritz juga mengancam akan membuka lebar kasus dugaan korupsi senilai 5,3 miliar rupiah yang mengidap di DPRD Kota Ambon setelah ada temuan badan pemeriksa keuangan. Bila pimpinan DPRD Kota Ambon terus ngotot dan mengabaikan usulan anggota komisi, mereka akan buka-bukaan terkait kasus korupsi setelah menolak pengusulan 20 anggota yang bersepakat untuk menggelar rapat internal. Sebelumnya, rapat pra-pembahasan APBD tahun 2022 sempat diwarnai interupsi setelah Wakil Ketua DPRD Kota Ambon membuka rapat di ruang paripurna DPRD Kota Ambon. Nono Lopati, Moloko TV, melaporkan.